Halo guys, ketemu lagi pada tutorial kali ini, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau kupas tuntas kode error 6000 pada printer Canon all tipe, atau semua tipe saya memakai printer Canon IP2770 untuk contoh kali ini, untuk mengupas kode error kali ini oke, ini saya memakai printer yang normal ya, ini saya coba untuk nge-print, saya manual, printer ini normal, jadi bukannya rusak ini saya manual jadi error 6000 itu mempunyai banyak kemungkinan ya, gak cuma 1 spare part, jadi kita akan sambung di part berikutnya ya jadi kode error 6000 itu, printer hanya berkedip bergantian antara lampu biru, lampu hijau ya, lampu hijau dan lampu orangnya itu kedip bergantian dan tidak bisa untuk nge-print, hanya terdiam saja lihat, ini printernya normal ya, ini yang kita buat uji coba untuk kode error 6000 kita akan coba lepas salah satu komponen atau seberpatnya dan otomatis printer tidak akan di support dari komponen tersebut atau komponen yang kita lepas jadi, ibaratnya kalau tidak ada komponen itu akan mengalami kode error apa nanti kita cek di komputer jadi, komponen tersebut adalah ini ya ini kabel atau sensor pendeteksi timing disk sensor samping ini jalurnya kita bermain logika bila kita lepas logikanya spare part ini rusak ya gak terpasang pada printer sensor nah ini jalurnya sensor pendeteksi timing disk ya timing samping ini tadi jalurnya ini sudah saya lepas saya non fungsikan berarti saya gak memfungsikan komponen tersebut dan kita akan coba menyalakan printernya dan lihat kita langsung berkedip bergantian berarti printer tidak fungsi sama sekali hanya diam gak ada gerakan awal atau putaran awal pada printer tersebut kita langsung masuk ke layar monitor kita untuk mengecek kode error yang muncul pada saat kita kita coba untuk nge print caranya seperti ini saya mau nozzle check nanti kita lihat muncul kode error berapa nah ini sudah muncul kode error nya berarti apabila kita alihkan fungsi ya kita non fungsikan spare part tadi maka akan muncul kode error 6000 di logika lagi berarti kalau kode error 6000 itu yang rusak spare part nya yang tadi atau sensor pendeteksi nya tadi itu rusak jadi spare part atau komponen ini harus diganti harus diganti yang baru agar printernya tadi bisa berfungsi oke ini saya ambilkan contoh spare part nya yang bermasalah ya ini adalah sensor pendeteksi timing disk nya ini adalah sensor putar berarti printer akan diam saja hanya blink bergantian tidak bisa memutar apabila sensor ini rusak di logika seperti itu ya ini akan saya matikan lagi ya oke sudah mati setelah itu saya akan memasang kembali bagian atau komponen tersebut komponen yang kita lepas yang seumpamakan yang kita umpamakan komponen tersebut rusak ini saya pasang kembali apakah printer akan normal atau tidak ini saya pasang kembali karena komponen tersebut fung-fungsi atau normal ya tapi kalau punya anda itu rusak anda harus ganti terlebih dahulu agar printer kembali normal ini saya akan coba manual cek lagi ini saya coba untuk manual jadi untuk tipe-tipe yang lainnya yang sama merknya Canon tapi tipenya berbeda itu komponennya sama saja jadi komponen tersebut sama dengan tipe-tipe yang lainnya jadi ada komponen lain yang terkadang men-support kode error 6000 jadi saya nggak bisa memfonis untuk komponen lain yang terkadang men-support kode error 6000 ada komponen ini saja yang mengakibatkan kode error 6000 bila anda ingin tahu seberpat mana lagi yang mengakibatkan kode error 6000 anda terus simak tutorial saya nanti saya rilis video berikutnya jadi ada komponen lain yang mengakibatkan kode error 6000 jadi ikuti tutorial saya oke sekian ya tutorial kali ini jangan lupa like, subscribe, komen, dan share akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati ketika